Intro Walaupun pemerintah Provinsi Jambi telah mendetapkan Jalan Baju Bantepino sebagai jalur utama angkutan batubara sebelum jalur khusus angkutan tersebut berhasil dibagun, nyatanya masih ditemukan angkutan batubara yang melintasi Jalan Batahari Bedalo. Terkait hal tersebut pemerintah menjelaskan bahwa hal itu terjadi lantaran banyaknya angkutan batubara yang melanggar aturan tonase. Akibatnya banyak truk yang terbenam di Jalan Baju Bantepino hingga mengakibatkan kemacetan. Untuk menggorei hal itu angkutan batubara akhirnya diizinkan melintasi Jalan Batahari Bedalo. Kedepan untuk mengantisipasi masalah angkutan tersebut terus berulang, pemerintah Provinsi Jambi berjanji akan segera melakukan pendertiban. Sansi tilang masih menjadi andalan utama pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu. Termasuk meminta Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah lima Provinsi Jambi untuk juga turun tagan. Jadi begini, kita memang pertama sudah membuka jalurnya kemarin kita lalu-lalu. Buat apa? Apapun udah mendang rem itu. Sepakatlah lokasi itu. Nah, ternyata jalur itu pun masih banyak dilalui oleh teman-teman angkutan yang sangat jauh tonasinya. Kalau tadi mereka pakai mobil PS, nah begitu keluar aturan 8 ton setengah yang kita rekomendasikan itu, mereka berubah. Hari ini kita lihat banyak sekali mobil yang pusuh. Bahkan sampai 20 ton. Nah, ini yang saya bilang. Jadi artinya kita perlu lagi untuk penegakan hukum di lapangan. Bahwa pastikan bahwa tidak ada yang menggunakan mobil lain dari PS. Itu yang kita harapkan. Saya katakan AC-nya lebih terukur. Yang kedua, kita juga minta teman-teman dari Balai Timbangan itu, itu sebenarnya obat-obat beroperasi. Jadi semuanya melintasi daerah yang ada teman-teman timbangnya, timbang mereka. Tonasinya lebih kekuatkan. Kalau masih tidak disebeli, ya saya kira tidak bisa. Karena semua lewat tembesi, lewat rute itu. Nah, kita mengharap memang semua komitmen. Patwi hasil apapun kita kemarin, biar supaya ini lancar semuanya. Kemudian karena memang jalur yang Tempino, itu memang akhirnya juga ada yang mobil yang terbalik. Kemudian juga ada yang Amlas, yang baru PU kerjakan itu. Amlas karena ini 20 ton. Maka karena macet di situ, maka teman-teman dari Pulau Atas dan Dishub untuk mengurai itu terpaksa buka lagi malam, jalur ke Mandalo itu. Untuk mengurai kemacetan di wilayah Tempino itu. Tidak lama macetnya. Maka akhirnya dibolehkan lewat di depan di Mandalo itu. Tapi kalau tadi sudah tidak ada yang macet lagi, mungkin normal kembali, pasti seperti biasa. Untuk mobil CPO, apa juga dibanar ke Pak Melintati Kuliaran Mandalo? Kalau CPO, kan tidak anu ya. Dia kan standarnya jelas, beratnya jelas. Kemudian juga tidak nampak kalau dia itu berombongan. Tidak nampak kalau dia ada penumpukan dia tidak nampak CPO itu kan. Tidak berombongan. Sehingga tingkat kemacetan juga jarang.